sebagian daripada ahli hadith bahagian daripada mulatofah apa itu mulatofah mulatofah ini macam gurawan nabi atau apa nak kata ya mungkin makna yang menghampiri adalah bahagian artinya gurawan artinya apa nabi mengatakan disini aku tidak pernah melihat orang yang akalnya kurang maksudnya saksinya itu separuh daripada laki-laki dan agamanya kurang yaitu kalau had tinggalkan sholat dan tinggalkan puasa tapi dalam keadaan itu dia boleh kalahkan laki-laki yang cerdik pandai dan kuat seperti mana perempuan boleh kalahkan laki-laki dalam kurang akalnya dan kurang agamanya laki-laki kalah dengan perempuan dan dikatakan disini bahwasannya adhaba lilubbir rajul dapat menghilangkan lub itu inti-inti kepada akal yakni cerdik dan terdasnya laki-laki sejauh mana pun juga kalah dengan tipe muslihat perempuan kalau dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang tapi dalam dua keadaan positif ada yang negatif ada Fir'aun apa kurang kejamnya Fir'aun sekian banyak laki-laki dibunuh oleh Fir'aun yang lahir daripada Bani Israel lepas itu ada bayi datang ke rumahnya Fir'aun bayi datang ke rumahnya Fir'aun itu bayi Nabi Musa letakkan dalam macam kotak disitu kemudian datang dibawa pergi ke tempat apa namanya istrinya Fir'aun namanya Siti Asia diambil oleh Siti Asia istrinya siapa Fir'aun dibawa Fir'aun kata kita kena bunuh ini kata istrinya jadikan ini buah hati kita kamu dengan saya ok berhasil memanglah itu semua tabbir Allah subhanahu wa ta'ala tapi disini sepandai-pandai seseorang itu daripada wanita ingin mengubah perangai orang yang paling dekat daripadanya daripada kalangan laki-laki wanita mempunyai senjata yang begitu ampuh tapi kenapa anda menggunakan lah yang kedua dalam sejarah ada dalam sejarah diceritakan ada seorang raja Persia namanya Buhtanasar Buhtanasar ini Raja Persia yang membantai ramai daripada kaum Yahudi dalam sejarah yang banyak membantai kaum Yahudi dalam sejarah dua orang ini sebelum Nabi lah kalau setelah Nabi Hitler dan seterusnya lah tapi sebelum Nabi SAW Firaun yang banyak membunuh kepada kaum Yahudi dan juga Buhtanasar Buhtanasar ini orang Persia yang menguasai banyak kawasan dahulu Raja Persia diantaranya adalah kawasan Ash-Sham yang disitu dihunya ramai oleh orang-orang Yahudi dan ramai kaum lelaki Yahudi dibantai sebahagian besar dimasukkan dalam penjara tipu muslihat yang digunakan oleh pihak Yahudi untuk menyelamatkan bangsa Yahudi daripada kepunahan perempuan dijadikan carikan perempuan yang cantik dijadikan sebagai istri kepada siapa namanya Raja Persia Buhtanasar pun berhasil untuk mengubah pikiran Buhtanasar yang awalnya ingin membantai semua bangsa Yahudi itu yang dipenjara dilepaskan semua sebab daripada perempuan Konstantin Konstantin itu apa namanya Raja pertama yang menganut agama Kristian adalah Konstantin yang dinamakan pada akhirnya kerajaan Konstantinopel ayahnya bukan orang beragama Kristian ibunya Yah ibunya namanya Hilana atau Helina Hilana saya ingat Walhasil seorang yang tegar dan istiqamah dalam agama Kristian berhasil mengubah bukan negeri tapi negara yang dikuasai oleh Raja menjadi kerajaan yang agama resminya Kristian disebabkan oleh kerana satu orang bernama Paulus yang berusaha yang berusaha untuk memasukkan Hilana ini sebagai perempuan di kahwini oleh oleh Raja yang berkuasa ayah kepada Konstantin yang hasil daripada perkahwinan itu melahirkan anak yang namanya Konstantin anaknya ini dididik oleh ibu yaitu Hilana yang beragama Kristian terdidik ini Konstantinopel atau Konstantin dengan didikan ibu yang beragama Kristian sehingga dia pun seorang yang menganut agama Kristian walaupun pada masa yang sama upacara-upacara yang diadakan oleh ayahnya ayahnya orang Yunani penyembah kepada Berhalo maka dia pun terbawa dalam duo agama dalam satu rumah maknya agama Kristian bapaknya sembah kepada Berhalo sehingga pada kepemerintahan itu lebih kurang ada satu pertemuan yang diadakan tahun 320-an sebelum apa namanya setelah tahun 320 lebih masehi sebelum Nabi SAW ada perjumpaan namanya Perjumpaan Nisia dan disitu diperbincangkan dengan kehadiran Konstantin tentang Trinity tentang ketuhanan Nabi Isa seorang padri bernama Arius yang enggan untuk mengimani kalau Nabi Isa itu adalah anak Tuhan ataupun Tuhan sementara padri-padri yang lain memberikan sokongan kepada kehendak Konstantin untuk menjadikan Nabi Isa itu Ya Emma Tuhan atau anak Tuhan yang penting ada unsur ketuhanan sebab apa Konstantin terdidik daripada dua sumber pendidikan pendidikan kerohanian yang didapat daripada ibunya dan pendidikan fizikal nak Tuhan yang nyata nampak daripada bapaknya maka dia pun nak Tuhan yang dua-dua ada fizikal ada yang spiritual pun ada maka disitu Konstantin mahukan Isa itu adalah anak kepada Tuhan fizikalnya ada ketuhanannya yang spiritualnya pun ada ketika itu kajian sejarah yang memberitahukan bagaimana apa namanya penentuan tentang status Nabi Isa sebagai anak Tuhan itu ratusan tahun setelah Nabi Isa tidak ada baru menjadi agama resmi kalau Nabi Isa itu anak Tuhan di zamannya Konstantin kurang 300 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa oleh Allah SWT jadi selama itu masih bercelaru sehingga salah seorang padri bernama Arius menolak tidak mau dipulaukan oleh Konstantin walhasil cerita panjang lebar tentang Konstantin ini walhasil intinya adalah usaha seorang Yahudi menikahkan perempuan dengan raja yang berkuasa daripada Yunani waktu itu yang menguasai banyak tempat yang beragama menyembah kepada berhala berubah semua menjadi agama Kristian disebabkan oleh kerana peranan seorang perempuan yang dikahwini oleh seorang raja melahirkan anak anak dididikan agama Kristian satu negara menjadi agama Kristian dan disini peranan wanita yang begitu menentukan kepada sikap lelaki lelaki faham dulu ada seorang bernama Ibn Degi Gilaid siapa namanya Ibn Degi Gilaid seorang ulama juga dalam dinyatakan Ibn itu anak Degi tepung Eid hari raya itu apa sebab diberi gelaran seperti itu Allahu'alam tapi dalam berapa cerita yang diceritakan Ibn Degi Gilaid ini punya istri yang ketika itu sudah hampir masuk waktu hari raya tapi di rumahnya tak ada tepung nak bikin kue jadi istrinya mengatakan kepada suaminya nak beli tepung 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 hari-hari tepung sampai hari raya Ibn Degi Gilaid terpaksa dia kena pergi berkhutbah karena hari-hari sudah dengar tepung khutbahnya pun cerita tepung maka Degi Gilaid dengan Ibn Degi Gilaid tepung hari raya disebabkan khutbah hari raya cerita pasal tepung daripada mana ada cerita pasal tepung? orang rumahnya di sini tak ada luar sana fahim ini pada hakikatnya ingin menunjukkan mulatofah daripada Rasulullah terhadap perempuan yakni kamu perempuan walaupun dinilai dari segi adanya apa itu dari segi kesaksian kamu itu separuh laki-laki dari segi agama salat dan puasa kamu tak melakukannya ketika dalam keadaan haid walaupun itu yang ada kepada kamu tapi laki-laki mana pun juga secerdik, sekasar, setegas mana pun juga boleh kalah dengan kamu ini bahagian daripada mulatofah dua 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 dua